Berikut ini cara untuk mendapatkan kode TV di YouTube. Jadi di sini ada Smart TV dari Samsung. Kalau kita yang membuka YouTube seperti ini, kita kadang harus login dengan akun Google. Nah, bisa kalian lihat di sini ada login. Login dengan ponsel Anda, hubungkan dengan aplikasi YouTube. Kemudian ada juga yang login dengan browser web. Masuk kode secara online, atau bisa juga pilih lewati. Kalau login dengan ponsel ini, ada dua cara, yaitu kalau kita sama-sama terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang sama, maka dia akan login otomatis. Bisa juga kita pilih lewati dulu. Nanti untuk login itu ada di sudut kiri atas itu, tergantung versi Smart TV kalian, loginnya di mana, yang di sudut kiri atas itu. Nah, ada opsi login. Kemudian kita pilih login untuk mendapatkan pengalaman terbaik. Ini login. Nah, di sini ada, pastikan perangkat seluruh Anda berada di jaringan Wi-Fi yang sama. Jadi ini cara pertama tadi. Kemudian karena pakai kode, kalian bisa coba cara lain di bawah. Yang ini, nah. Nah, itu ada kodenya muncul. Masukkan kode ini. Kalau kalian pakai browser ataupun laptop, buka youtube.com slash aktif. Kemudian masukkan kode, login ke akun Google Anda. Jadi seperti ini. Dua cara kalau kita pakai HP, pertama bisa buka Chrome. Nah, seperti ini youtube.com slash aktif. Nah, di sini kan ada, sambungkan perangkat, masukkan kode yang ditampilkan di perangkat TV Anda. Yang ada di TV tersebut. Di sini, yaitu dnx-hkt-fcv. Kemudian kalau pakai aplikasi, bisa juga. Buka aplikasi YouTube kalian. Kemudian pilih profil kalian yang ada di sudut kanan atas. Nah, ini sudah ada saran untuk login ke YouTube lewat jaringan wifi yang sama. Pilih batalkan. Kemudian pilih setelan. Kemudian pilih tonton di TV. Nah, di sini ada TV-nya. Langsung bisa pilih tautkan. Atau masukkan kode di sini. Kode TV. Nah, seperti ini. Nah, ini ada pakai angka juga kode TV-nya. Jadi, kita pakai cara yang di browser. Yang ini tadi. Tinggal masukkan kode-nya. Kemudian pilih berikutnya. Pilih salah satu akun Google. Kemudian pilih izinkan. Nah, bisa kalian lihat di TV-nya langsung login. Kalau kita masukkan kode-nya. Kemudian, cara lain bisa juga yang pakai kode TV pakai angka itu. Kalian lihat ada setelan di sudut kiri bawah TV ini. Nah, kalian pilih setelan yang di sudut kiri bawah ini. Nanti, kalian lihat di situ ada yang namanya tautkan dengan wifi, tautkan dengan kode TV. Yang di sebelah sini. Nah, yang ini. Nah, ini ada tautkan dengan kode TV. Kalian bisa melihat di situ ada kode TV-nya. Ada 12 angka. Jadi, kalian bisa masukkan di aplikasi YouTube tadi yang ada di HP. Itu juga cara login-nya. Jadi, itu saja. Silahkan kalian coba sendiri.